Mahkamah Agung telah menetapkan susunan hakim yang akan mengadili kasasi Ferdi Sambo terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Utaparat. Para hakim tersebut akan menentukan nasib hukuman mati bagi Sambo dikabulkan atau dibatalkan. Mahkamah Agung telah menerima berkas perkara kasasi yang diajukan terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo. MA pun telah menunjuk lima hakim untuk menangani perkara tersebut. Lima hakim agung yang akan mengadili Ferdi Sambo adalah Ketua Majelis Suhadi dan empat anggota Suharto, Jurpiadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Para hakim tersebut akan menentukan nasib hukuman mati bagi Sambo dikabulkan atau dibatalkan. Menerima dan meregister perkara kasasi atas nama terdakwa Perdi Sambo dalam nomor 813K garing PIN garing 2023. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 119 tahun 2013 menyatakan bahwa hari musawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis. Untuk itu mari kita tunggu dan kita hormati proses kasasi yang merupakan kewenangan dari Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara tersebut. Perlu diketahui bahwa putusan kasasi dalam perkara pidana itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah kabul kasasi, kedua tolak kasasi, ketiga tolak perbaikan. Sebelumnya Ferdi Sambo mengajukan kasasi pada 12 Mei lalu, seusai pengadilan tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding atas ponis mati yang dijatuhkan kepadanya. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.